Oke, untuk seluruhku semua Disini saya menyapa kalian Salam Sudopi Untuk kalian semua dimanapun anda berada Alhamdulillah teman-teman Masih bisa berjumpa lagi bersama kalian semua Walaupun di media sosial Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah ya teman-teman Kita masih bisa sharing dan berjumpa lagi Membahas satu persatu perawatan Di dunia peraman walaupun di media sosial Untuk di video kali ini Saya ingin berbagi sedikit Yaitu beberapa perawatan Yang harus diperhatikan sebelum hari Minimal satu minggu Ayam dirawat benar-benar ekstra Sebelum ayam dikeluarkan Oke teman-teman Mohon dukungannya, jangan lupa di subscribe Agar saya lebih bersemangat Dalam mengambil terus video video terbaru Tentang separan dunia peraman Oke, setiap penggepi memiliki Ciri khusus perawatannya Ataupun memiliki Rawatan ekstra untuk merawat ayamnya Agar energi tetap perform dan juga stabil Ayam merawat ayam ya teman-teman Itu membutuhkan waktu yang cukup lumayan Ya teman-teman Ketika ayam sudah masuk rawatan Ataupun ayam itu sudah masuk seleksi Sebelum dikeluarkan hari H Kita harus mempersiapkan beberapa kriteranya Untuk yang pertama Yaitu teman-teman harus mengecek kondisi ayam tersebut Ayam harus benar-benar sehat Ya teman-teman Dicek Mulai dari Warnanya kotorannya Ataupun ayam itu masih pusat atau tidak Ayam benar-benar sehat ya teman-teman Itu Seperti berminyak Mulai dari Atas sampai pangkal ekornya Itu sudah berminyak Dan juga kotorannya Itu tidak warannya putih Maupun kotorannya terlalu ancar Itu menandakan ayam itu benar-benar sehat secara maksimal Jadi teman-teman harus mengecek kondisi ayamnya Untuk berikutnya Yang harus diperhatikan Yaitu pola pakan Pola pakan Ketika ayam mau disiapkan satu minggu Jangan dikasih pakan didak Maupun dikasih pakan pur Pakan yang terbaik yaitu Jagung kerendam dan juga beras merah Untuk pemberian takaran Kalau berbeda saya Jagung setengah Wadah ya teman-teman Pakan itu Dan juga Dua sendok beras merah Itu rutin Dikasih setiap sore Untuk berikutnya Yaitu pemberian Doping maupun jamu Untuk pemberian jamu Ataupun doping Itu jangan setiap hari Cukup Tiga hari sekali Teman-teman memberikan Pastinya memiliki Extra-fording Dan juga memiliki Jamu tersendiri Para bonggupi ayamnya Kalau saya pribadi Yaitu menggunakan Kuning telur Dan juga menggunakan Beberapa Ramon herbal Seperti kunyit Temulawak Temuwireng Dan juga madu Saya campur Saya sepatkan Yaitu ketika Ketika sore hari Ayam mau tidur Atau mau istirahat Yaitu pemberian Tiga hari sekali Oke teman-teman Untuk berikutnya Yang harus diperhatikan Penjemuran Dan juga Ayam dimandikan Untuk Ayam mau disiapkan Cukup dua hari sekali Dimandikan Jangan sering-sering dimandikan Dan juga Untuk penjemuran Jangan terlalu lama Minimal Cukup Setengah jam ya teman-teman Ayam lalu Dikasih tempat umbaran Untuk berikutnya Yang harus diperhatikan Sebelum hari Yaitu Teman-teman harus mengecek Kondisi bulunya Bulu itu Ada yang Masih tumbuh atau tidak Teman-teman harus mengeceknya Ketika bulu itu Masih ada yang tumbuh Ayam jangan dieluarkan dulu Minimal Dua minggu ya teman-teman Ayam dikasih Perawatan yang cukup Dan juga Ketika sudah Bulu itu benar-benar tuntas Baru kita siapkan Untuk berikutnya Yaitu Mengecek bagian Paruh Paruh Jangan sampai Ya teman-teman Ataupun paruh Yang paling luar Itu masih tumbuh Kalau yang bagian dalam Atau bagian telat atas Ketika Sudah timbul sedikit Itu menandakan Ayam sudah benar-benar Siap secara maksimal Jadi teman-teman Harus mengecek Kondisi paruhnya Agar nanti Hasil maksimal Dan juga Ayam benar-benar Ya teman-teman Kondisi Tetap perform Dalam Persiapan hari Tersebut Untuk berikutnya Yang harus diperhatikan Sebelum hari Yaitu Pemberian sarapan Di pagi hari Ketika waktu pagi hari Cukup dikasih telur puyuh Dan juga dikasih Menggunakan pisang Sama pepanya Ini untuk menjaga Agar Kondisi Dan juga Stamina M Stabil ketika Beraktifitas Di siang hari Oke teman-teman Untuk berikutnya Yaitu Untuk penjemuran Dan juga Untuk mandikan Cukup Dua hari sekali Ketika Ayam mau disiapkan Jangan setiap hari Ataupun Jangan terlalu sering Oke Itu sedikit beberapa Yang harus Diperhatikan Ketika Menyiapkan Ataupun hari hari Teman-teman Kalau perbadi saya Ketika nanti Sudah masuk 5 hari Ayam Cukup dikasih Kandang saja Jangan dikeluarkan Maupun Jangan dijemur Ketika mau berangkat Cukup dikasih Nasi putih Dan juga dikasih Menggunakan Air teh Maupun Air minum teh Ya teman-teman Ini untuk menjaga Kondisi Dan juga Stabil Oke Sekian Video dari saya Semoga Video kali ini Permanfaat Dan juga Memberi inspirasi Bagi kalian semua Terima kasih Salam sedobby Bila ada kesalahan Ataupun yang kurang jelas Mohon maaf Sebesar-besarnya Oke teman-teman Nantikan Video terbaru Dari channel ini Terima kasih Sekali lagi Mohon dukungannya Jangan lupa Di subscribe Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh